Bersambung Mister Bo Dia mati kesini Jadi sebelum naik ke GE Ini Subscribe dulu yuk Oke lanjut Assalamualaikum welcome back to my channel Dila Zuari Jadi sekarang gue udah Bisa mereview mobil lagi Yang sebelum sebelumnya itu kebanyakan ngos-ngosan Ngopri sambil ngobrol santai Kepada komunitas dan bengkel-bengkel Sekarang gue berkesempatan untuk mereview mobil lagi Karena memang cuacanya sudah memungkinkan Ceng lesa aja sih Sebenernya emang baru dapet aja bahan nih Untuk video kita kali ini gue akan mencoba Mereview kecil-kecilan GE8 Tahun 2013 Ini adalah GE generasi ke 2 Bagaimana mobilnya Yang spesial di GE ini adalah Memang masih menggunakan mesin standar Yang sudah mengimplementasikan turbo pada mesin Horse powernya cukup oke Yaitu 285 HP Di Dino di DSS Di daerah Pamula Daripada gue banyak omong lagi Dan kalian juga pengen tau kan Gimana larinya ini mobil Sambil gue test drive Ini dia mobilnya Dino 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 dari turbo nya, untuk turbo nya sendiri ini memakai TD04 hybrid, jadi perbedaannya yang hybrid sama yang enggak itu housing nya memang sama, cuma di dalamnya itu bila-bilanya lebih besar dan diperluas lagi dan diperkuatin lagi turbonya untuk durabilitas, nah untuk jerohan ya sorry agak ribet kalau bawa mobil-mobil balap ke ini tentunya stank piston dan piston sudah diganti juga yang lebih kuat nanti gue bles internal yang sudah dirubah dari hondages ini, karena banyak banget cuy dari throttle body yang gue inget aja ini ya, throttle body nya itu sudah pakai 4AG silver top yang besarnya itu 40mm, kalau yang black top kan lebih besar lagi 42mm terus kalau misalnya suaranya agak-agak kurang denger ya maklum ya, karena memang EXOX nya itu habis turbo, dia mati mesinnya jadi inilah dia mobilnya, kalau dari luar yang penting lah gue nge-review luarnya ya, karena udah banyak banget vlogger-vlogger, youtuber-youtuber udah ngebahas GE8 ini jadi cerita sedikit aja mengenai sejarah Honda Jazz ini, dia sudah 3 generasi dari GE, eh sorry dari GD, GE sampai GK menurut gue pribadi, generasi kedua ini yang paling oke menurut gue pertama dari fitur, kedua dari bentuknya yang everlasting, mau digimanain juga tetep oke kita bahas dari depannya dulu deh, ini bener-bener simpel, gak ada kecuta yang di cup mesin, bempernya ini yang agak-agak sangar dan generasi ini ada 3 tipe kalau gue gak salah, dari tipe A, S, dan ini paling tinggi RS jadi ini adalah facelift terakhir di generasi GE, itu tandanya lampunya sudah di black out bagian dalam dan udah sih kalau dari lampu itu aja yang bedanya, selain ini sama, sama lampu belakang, dia mika bening putih semuanya ya untuk velgnya dia menggunakan velg ring 15, NK RPF, menggunakan ban lokal tapi semi-strik, ATRK Sport berdiameter 215, 50, ring 15 tentunya, lebar velgnya ini 7 inch, IT-nya itu 32, jadi cukup lebar dan memang diperuntukkan untuk drag race dan ini juga sudah menggunakan LS, D tentunya, jadi sinkronis antara kanan dan kiri lanjut ke bagian samping, sang owner sudah menggunakan spion, spoon, cuman spoonnya ini jadi tidak bisa perangkat elektroniknya dia bekerja dengan baik nah ini yang gue suka dari GE lagi, pertama handle puntu, walaupun handle puntu masih model cungkil, tapi dia terlihat estetikanya karena lubang kujinya itu dibenamkan di dalam, tidak di luar, jadi untuk nilai estetika bisa dibilang oke dan di GEs generasi kedua ini, keempat remnya sudah menggunakan cakram, berbeda dengan GEs generasi terakhir terbaru, GK itu hanya rem depan saja yang menggunakan cakram, walaupun dia sudah bertipe RS kita lanjut ke bagian belakang, disini ada ducktail modulo yang karbon-karbonan kali ya dan model wipernya juga model-model ya ala-ala JDM lah, fungsinya sih kalau kata anak klub ini biar tidak menampung kotoran apabila teripat ke bawah jadi kalau begini kan dia tidak menampung debu dan something yang mau nempel di wiper untuk bagian belakang bisa kelihat, ini berbedaannya tadi lampu depan dan lampu belakang nah untuk bempernya sini sudah dipotong dan dibolongin, itu gunanya untuk mengalirkan udara dari bagian bawah mobil apabila masuk ke sirkuit untuk sekarang ini, GEs ini tidak menggunakan knalpot, karena memang bulan-bulan Maret rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan kemudian jas ini mau di running di Sentul, bisa di cek nanti timingnya berapa ya emang cukup ditunggu sih kiprah, jas ini nanti di lintasan 402 meter di Sentul jadi makanya, ini knalpotnya tidak dipasang, jadi suaranya tadi pas lagi di test drive agak-agak berisik sekali karena habis dari turbo, piping langsung dibuang kalau nanti lo bisa lihat ke bawah itu ada surut bar under control dan kaki-kakinya ini shock breakernya menggunakan tan adjustable jadi memang proper buat di lintasan balap untuk di bagian interior jas ini tidak ada yang spesial hanya penambahan panel-panel karbon di dashboard, door trim dan setir, lalu ada penambahan boost control dari pivot selainnya tidak ada untuk fitur-fitur jas G8 mungkin kalian bisa lihat review-review mobil yang lebih handal ya karena kalau gua jelasin sekali lagi kalian juga mungkin udah tau seperti ultraseat di bagian belakang yang bisa dilipat rata lantai dan bagian duduk kursinya itu bisa dilipat agar mendapatkan ruang lebih apabila kalian membawa barang yang agak tinggi sebenernya gua pengen nge-review juga joknya itu bisa rata sampai belakang bisa jadi kasur cuman kayaknya gak usah lah ya banyak content creator, reviewer, youtuber yang sudah mereview jas G8 ini kayaknya itu aja untuk bagian interior nanti kita akan beralih ke bagian mesin yang lebih banyak bisa di kulit sekarang kita mau longok ada apa aja sih di dalam kap mesin jas G8 yang sudah diterboin ini ruang mesin ruang mesin memang tidak begitu rapi karena memang bukan mobil kontes ya emang runtukannya untuk balap mungkin next step sambung milik akan merapikan bagian engine bay untuk waste gate nya menggunakan tile external waste gate dan block off of menggunakan blitz intercoolernya menggunakan greedy nah untuk piston menggunakan waste co itu kompresi nya 8.5 banding 1 berdiameter 73mm conrod powder block guard custom valve spring super tech valve oversize 1mm in dan 0.5x untuk valve nya dan custom made plenum intake jadi memang intake nya ini sudah di custom injurator nya menggunakan 550 cc full pump am 280 untuk clutch sendiri menggunakan action clutch technology gue rasa itu aja ya bagian mesin nya untuk gimana gimana nya kalian bisa langsung kontak atau kalian berminat membangun jas turbo ini langsung aja kontak ke ARP Motorsport nanti link instagram langsung gue bless dan gue terimakasih kepada Bang Wildan pemilik dari Honda Jazz ini terimakasih sudah diizinkan dan meminjamkan mobil nya untuk di review jangan kapok kapok next step mungkin jika Bang Wildan meminjamkan evo 9 nya berkenan untuk gue review lagi oke guys terimakasih yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir terimakasih lagi kalian semua yang sudah subscribe channel gue untuk mendukung gue bersemangat membuat konten nonton yang lebih berkualitas dan satu pesan gue untuk selalu kontrol emosi anda saat berkendara gue di pamit wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati